Intro Halo Pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi. Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Berawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Dalam dekade terakhir, keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi. Targetnya di tahun 2023 ini terjadi konsolidasi perbankan syariah, begitu juga lembaga keuangan syariah lain-lain terjadi konsolidasi. Banyak terjadi dugaan kita ya, aksi korporasi, pembelian-pembelian saham oleh mereka yang lebih mampu kepada mereka yang kurang mampu permodalannya. Kemudian sehingga peta atau wajah dari sistem keuangan Indonesia akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih kontribusi syariahnya akan lebih terasa lagi. Pemerintah paling keren banget insya Allah dah, mudah-mudahan pemerintah kayak terus meningkatkan ininya lah, apa namanya, kontribusi pentingnya buat ekonomi syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh FEB Unibro. Ini kalau nggak salah, prodi pertama ya Pak, bener nggak sih? Prodi pertama ekonomi Islam yang dapat akreditasi A, sekarang naik jadi umbul malah, keren banget ya. Pemirsa di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, perekonomian syariah dinilai mampu menjadi solusi. Pengembangan ekonomi dan keuangan Islam adalah solusi yang memungkinkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini maupun di masa mendatang. Dekan FEB UB, Abdul Goffar menjelaskan, FEB UB merupakan satu-satunya fakultas di Indonesia yang memiliki program studi ekonomi Islam dengan akreditasi A. Abdul Goffar berharap kehadiran komisaris Bank PSI dapat memberikan ilmu dan pandangan tentang ekonomi Islam kepada mahasiswa UB. Jadi teman-teman kita beruntung sekali Pak, hari ini Pak Adi Warman Karim bisa hadir untuk meluangkan waktu dan memberikan ilmunya yang sangat luar biasa tentang ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam beliau itu sangat dalam, rancang mungkin sejarah pemikiran ekonomi Islam yang beliau tulis. Ini yang saya tahun 2008-an, sekarang edisi ketiga, saya sampai habang, jadi saya tidak akan mengulasi isinya karena yang menulis ada di sini. Terima kasih telah menonton! Pemirsa porang merupakan komoditas baru yang dapat memberikan nilai tambah yang baik, tidak hanya bagi perusahaan pengolahan porang, namun juga kepada para petani porang. Melihat potensi tanaman umbi-umbian ini di hari pangan dunia, Rektor UB melalui pusat unggulan IPTEC mengajak Gubernur Jawa Timur untuk berkolaborasi dalam pengembangan porang di Jawa Timur. Salah satu fokus kajian kita adalah di bidang ketahanan pangan. Jadi kita punya banyak kajian di situ dan bahkan satu-satunya pusat unggulan IPTEC tentang porang di Indonesia hanya di Universitas Brawijaya. Nah ini juga asli mungkin Pak Wakil Gubernur bisa mengembangkan berbeda sama dengan kita terkait porang karena sumber daya porang di Jawa Timur juga lumayan tinggi. Dan di UB ini kita mulai proses penanaman sampai proses produk ini sampai pembuatan tepung, tepung porang sampai kemudian produk-produk porang teknologinya sudah siap di UB. Dan meskipun UB ini tempatnya di desa, kampus desa gitu kira-kira, tapi juga kualitasnya internasional. Kita termasuk ranking 800 besar dunia. Dan untuk khusus di bidang agriculture dan industri, kita nomor 300 besar dunia. Dan termasuk kita termasuk unggul di bidang SDGs, SDGs kita juga masuk sekitar 400 besar dunia. Luar biasa saja. Cerita khususnya dengan mereka, Oxford ya, Oxford, MIT, Hawat, dan seterusnya. Dan mereka sudah ratusan tahun bergini. Pemirsa serangan udara Rusia menggunakan tembakan rudal dan drone kamikaze kembali menyerang kota-kota Ukraina. Serangkaian serangan ini dilaporkan memutus suplai listrik dan air karena menghancurkan infrastruktur energi dan infrastruktur vital lainnya. Polemik geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini, maksud kami Ukraina ini, tidak hanya berdampak pada negara yang tengah berperang saja. Namun krisis ekonomi hingga krisis energi juga dirasakan secara global, terutama oleh negara kawasan Eropa pada musim dingin mendatang. Situasi Ukraina-Rusia itu semakin kesini, itu memang semakin mengkhawatirkan ya. Karena terakhir, kira-kira mungkin dua atau tiga hari yang lalu, itu sudah ada tambahan pasukan ke daerah Belarusia untuk kemudian membantu negara tersebut untuk melawan Ukraina. Nah, jadi tensinya semakin meningkat dan ada beberapa kota di wilayah selatan Ukraina yang kemudian pertempurannya semakin gencar ya. Bahkan Rusia dalam beberapa hari terakhir juga berusaha untuk menyerang ribu kota Ukraina atau Kiev. Dan itu kemudian juga menyasar atau berdampak kepada rumah-rumah penduduk. Jadi itu situasinya jadi mengkhawatirkan sekali. Dan situasi mereka ini menjadi berdampak ke kawasan Eropa. Terbanyakan ya karena membuat akses energi jadi terhambat, kemudian berpengaruh juga pada situasi Eropa sekarang yang jelang musim dingin yang kemudian butuh pasukan energi atau gas supaya mereka tetap hangat di situasi dingin. Sementara selama ini mereka mendapatkan akses tersebut itu dari Rusia. Sekarang Rusia berusaha untuk memainkan gas itu sebagai powernya untuk menekan negara-negara Eropa. Pemirsa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia seharusnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Padahal hari ini sepertiga penduduk masih berada di angka kemiskinan. Di tengah dalam kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh seluruh belahan dunia. Hal ini disampaikan oleh guru besar bidang ilmu hukum lingkungan dan sumber daya alam FHUB, Prof. Rahmat Syafaat dalam literatur review yang mengusung tema makna dan hakikat hak warga negara dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari hutan, pesisir dan lautan. Hutannya ini luar biasa ya. Sehingga ketika zaman penjajahan dulu, hampir seluruh kapal-kapal dari Belanda dan Portugal, Spanyol itu dari kayu yang diperoleh dari Indonesia. Mereka enggak punya kayu-kayu yang sangat kuat dan besar. Tapi kayu-kayu jati di negeri ini cukup memberikan daya dukung perubahan yang ada di Eropa ketika mereka mengalami situasi perubahan industri yang luar biasa. Kemudian pesisir dan lautan. Luar biasa juga ini ya. Karena Rohmendawri itu menyampaikan dalam tulisannya kemarin, ekonomi virus itu bisa dihasilkan di Indonesia. Hasilnya bisa ratusan triliun dari Indonesia. Selama ini aja yang hilang sekitar 300 triliun yang dicuri orang. Ini yang membuat kita harus berpikir ya. Kalau kenapa orang-orang Eropa itu tertarik dan menjajah Indonesia yang cukup lama. Hampir 350 tahun lama, waktu yang lama. Kalau kita ke Belanda, maju Belanda itu. Tapi hasil pembangunan Belanda ya diambil dari Indonesia. Nah tapi sekarang mereka sudah mapan ya. ekonomi Eropa yang mapan ya Belanda, Jerman, dan beberapa negara lain. Inggris aja sekarang menghadapi masalah juga. Tapi secara umum dunia sekarang menghadapi situasi krisis ya. Jadi harus hati-hatilah Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Oleh karena itu, ya ini yang memicu pemikiran para penulis. Untuk apa tidak bisa ya sumber daya alam yang kaya ini dikelola dengan baik dan kemudian dibagi ya ke warga negaranya dengan sistem yang kita akan mencontoh negara-negara yang ada di Eropa, maka apa mereka bisa ya. Di Australia juga begitu. Sumber daya alam dan lingkungan hidup kita mestinya untuk tiga hal ini ya. Untuk kemakmuran rakyat. Dan ini sudah diputuskan di dalam konstitusi ya. Tapi disandingkan dengan pasal 33 ayat 4. ini kan jadi hilang ya, kebersamaan dalam langsung berdaya itu. Pasal 33 ayat 3 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyatnya ini tidak sampai-sampai ya. PBB menyebut kita ada orang miskin sekitar 102 juta. Luar biasa ya. Kalau pemerintah mengatakan tidak sampai itu, tiga-tiga puluh tujuh juta ya. Perdebatan tentang angka kenistinian ini sebaiknya ambil yang tinggi supaya kita lebih hati-hati. Jadi kalau penuh di Indonesia 277, 102 orang miskin itu berarti sepertiga lebih orang miskin di Indonesia. Ini harus kita waspadai. Sementara Indonesia juga situasi ekonominya tidak baik-baik tebal. Nah ke depan juga untuk ngelola sumber daya juga diperhatikan lingkungannya ya. Kepelanjutan lingkungan atau ekologinya dijaga. Karena banyak tambang-tambang itu yang merusak lingkungan. Di Kalimantan itu begitu dikelola, selesai, ditinggal. Tidak ada konservasi sama sekali. Ini yang dikabarkan dalam The Silence of Killers itu. Ya lubang-lubang yang membunuh. Karena anak-anak, anak-anak pemaja kalau berenang di situ ya habis. Ada puluhan orang yang meninggal di kubangan-kubangan bekas tambang. Kemudian yang penting juga dari sumber daya alam ini sebenarnya bisa memakai sebagai sumber pendapatan keuangan negara. Tapi kita kenapa? Hutang kita banyak ya. Di mana letak sumber daya alam kita? Selamat pagi. Pemirsa secara global sebanyak 1,3 miliar ton makanan dibuang setiap tahunnya sedangkan untuk Indonesia jumlah makanan yang terbuang sebanyak 23 hingga 48 juta ton menjadi salah satu penyumbang sampah makanan terbesar di dunia publik figur Marcella Zalienti ikut mengampanyikan cegah food waste untuk mengantisipasi krisis pangan dengan dimulai dari rumah sebenarnya ini kan isunya adalah food waste ya nah sebenarnya food waste ini juga kita tidak, kita bisa mulai dari rumah lingkungan terdekat dan dari kita sendiri, kita sendiri saya itu sejak sama ibu saya, oleh ibu saya sejak kecil selalu dididik untuk menghabiskan makanan yang kita makan kemudian didikan itu saya teruskan kepada anak-anak saya jadi anak-anak saya itu tidak pernah di piringnya itu ada sisa makanan karena saya selalu ya mendidik mereka untuk habis jadi karena begitu banyak orang yang susah, kesusahan makanan begitu banyak juga orang yang membutuhkan makanan dan itu bisa menyebabkan kemubaziran dan lain sebagainya maka dari itu semua piring-piring di rumah saya itu alhamdulillah bersih termasuk dari saya dan ke anak-anak saya jadi saya pikir lingkungan hal ini, pendidikan ini bisa dimulai dari rumah dan perempuan secara historis punya peranan yang sangat penting dalam masalah ketahanan pangan jadi saya pikir peran perempuan ini juga harus mendapatkan ruang yang lebih dalam isu pangan Pemirsa Pekan Seni Mahasiswa Nasional merupakan puncak kegiatan kemahasiswaan di bidang pengembangan bakat dan minat mahasiswa di bidang seni melalui kegiatan ini Rektor UB Profesor Widodo berharap para mahasiswa mampu meningkatkan dan mengembangkan prestasi dan kreasi seni untuk memperkaya budaya bangsa berdasarkan bineka tunggal eka kegiatan peksiminas ini yang penting dalam pembentukan peradaban manusia dan perkembangan sain dan teknologi seni dan sain serta perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan sain dan seni berkembang beriringan seni akan mengarahkan perkembangan sain dan teknologi yang humanis yang memberikan harmoni dengan alam serta selaras dengan budaya masyarakat sain dan seni sama-sama mengungkapkan fenomena alam yang sangat rasional dan eksploratif, prediktif sain lebih bermuara pada teknologi sebagai problem solving sehingga syarat dengan tanggung jawab sosial sementara seni lebih cenderung sebagai pengisi ruang kehidupan sosial humanistis yang juga bermuara pada problem solving sain dan seni dapat mengubah pola pikir dan pada gilirannya mengubah persepsi dan aksi sehingga terjadi perubahan sosial budaya yang ada dalam masyarakat sehingga kami, bagi kami, Universitas Brawijaya penguatan seni merupakan menjadi salah satu pilar utama dalam menggapai visi Universitas Brawijaya menjadi perkeluan tinggi pelopor dan pembaru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu saya mengucapkan selamat berpeksiminasi ke-16 dengan tema penguatan karakter kebangsaan melalui pengembangan potensi minat bakat dalam bidang seni dan budaya mahasiswa di tahun 2022 dan diselenggarakan di Universitas Brawijaya semoga dapat berjalan dengan lancar dan bertip pemirsa hak warga negara Indonesia bersifat fundamental yang artinya mendasar tetapi pada saat ini pemerintah masih belum mewujudkan hak tersebut hal ini disebabkan oleh kelemahan pengaturan hak fundamental dalam satu pasal guru besar bidang ilmu hukum lingkungan dan sumber daya alam FHUB Prof. Rahmat Syafaat dalam literatur review yang mengusung tema makna dan hakikat hak warga negara dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyampaikan pendapatnya bahwa pengaturan hak fundamental sangat lemah yakni mengakibatkan kurangnya tanggung jawab negara kita bukan advokasi bidang sumber daya alam dan lingkungan saya pikir yang kita telah lebih dulu itu konstitusinya betul ini selama ini orang tidak pernah menguji konstitusi dianggap ini taken progen kita saja ya sudah diterima sudah yang penting undang-undangnya saja dibuat sehingga Pak Jokowi juga membuat undang-undang undang-undang cipta kerja tapi ya tidak melihat konstitusinya ya undang-undang cipta kerja yang dibuat Pak Jokowi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tapi dengan syarat tangguh berlaku sampai dua tahun ini yang menghabiskan yang dihabisi ya sama swasta internasional perusahaan-perusahaan asing lagi berbondong-bondong masuk ke Indonesia karena lagi ada peluang untuk mudah masuk ya nah ada beberapa pasal yang harus dicermati ya satu pasal 28H ya tentang siap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehati terlalu umum ini nah kemudian ada pasal 33 ayat 3 ya nah itu dimakan sama pasal 33 ayat 4 karena pasal 33 ayat 3 itu sifatnya kolektivitas kita kerjakan bersama untuk kemakmuran tapi dihabisin oleh pasal 33 ayat 4 karena pasal 33 ayat 4 itu liberal sehingga yang lebih banyak masuk bukan kooperasi tapi perusahaan swasta swasta internasional itu sudah berjajar lebih dari 35 sudah sekarang mantrinya panjang yang ingin mengelola tambang di Indonesia jadi pasal ini patut dicermati ya kalau enggak ya terlalu umum sehingga tidak ada tanggung jawab negara akibatnya apa? kita bisa lihat ada oligarki ya kita harus buktikan itu ada atau tidak ya oligarki itu adalah kebijakan pemerintah yang memberikan ruang yang sangat luas pada pengusaha dan diri penguasanya sendiri ya inilah kemudian DPP dari partai daerah itu ingin membongkar kasi sini nah saya pikir nah ini harus di respon ya mereka harus buktikan dan harus dirubah kalau memang iya nah kemudian ada kelemahan pengaturan di pasal-pasal tersebut saya pikir ini yang harus dicermati ya yang pertama tentang hak fundamental sebagai hak konstitusional jadi hak warga negara itu hak fundamental hak konstitusional nah bagaimana diwujudkannya kalau konstitusinya jelas perwujudannya jelas di Norwegia itu minyak itu dibagi kalau dikelola berasal dari daratan ya itu untuk negara tapi yang dari lautan untuk warga negara dibagi berapa besar yang diperoleh dibagi sehingga gak ada orang miskin ya meski penduduknya sedikit tapi ya tata pengaturannya yang patut dicontoh kita orang Papua sampai sekarang nguntut kami dapat apa Pak gitu ya sudah begitu rakyatnya susah kemarin pemimpinnya ada masalah meski sekarang masih jadi perdebatan apakah korupsi apaan gak uang 500 lebih 500 miliar lebih dititipkan ke pusat-pusat perjudian ini masih jadi perdebatan nah hal-hal semacam ini saya pikir ke depan menjadi catatan bagi perubahan itu pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Brawijaya saya Blinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri tetap patungi protokol kesehatan wajib menggodekan masker terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati